selamat menikmati tapi disini kita akan menggantinya dengan model bearing teman teman bagaimana cara proses pemasangannya yuk kita saksikan bersama teman teman oke teman teman disini kita langsung kita kendorkan aja yang ini jadi ini udah kita bongkar sebelumnya teman teman harus buka dulu lah ini stang stang nya semua speedometer nya supaya mudah untuk bongkar ataupun pasangnya kembali teman teman karena kalau kita tidak bongkar pun memang susah nantinya gak bisa pun kita bilang jadi kita buka ini dulu kita buka kita kendorkan ini ya oke teman teman oke teman teman untuk bawaannya dia model seperti ini teman teman dan disini kita menggantinya dengan model bearing supaya lebih apalah ringan lah teman teman karena sekarang kan sudah ada dijual model bearing teman teman kalau bawaannya seperti ini kita rubahnya model bearing teman 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 oke teman teman semuanya nah disini ada bearing nya komstir nya ini mangkuk komstir nya bisa kita lihat disini model lahat dan disini ada perbedaan ya teman teman disini semuanya ada dua buah disini disini ada perbedaannya bisa kita lihat disini jadi disini ada atas ada bawah teman teman dan untuk yang dibawahnya ini disini ada perbedaannya disini teman teman ada lebih lekuknya lah sedangkan yang ini untuk atasnya ini rata teman teman nah dilihat nah seperti ini oke kita beri gemuk aja dulu selanjutnya kita pasang nanti kita jelaskan lagi disini teman teman oke seperti ini teman teman ya kita pasang ini untuk bawahnya ya teman teman tadi lihat nah oke oke kita pasang dulu gini langsung kita tekan aja ke dalam oke jadi begitu teman teman ini sudah rapat bisa kita lihat disini jadi dia memang ini main teman teman seperti ini dia oke oke selanjutnya tinggal kita naikkan aja ke motor jangan lupa tutupnya teman teman ini kita beri gemuk dulu kita tutup balik kembali ini tutupnya nanti di atas teman teman ya oke yuk saksikan oke kita pasang apanya dulu mangkuknya dulu seperti ini tutupnya nih teman teman oke teman teman ini sudah kita pasang tutupnya tadi selanjutnya kita pasang atasnya dulu teman teman oke kita ratakan dulu ini karena kita versi manual ya teman teman karena gak semua orang punya alat teman teman yang penting hati hati dan teliti teman teman jadi teman teman disini bukan berarti teman teman jangan langsung dipaksa nih teman teman memang ada lebih dia sedikit teman teman bisa kita lihat di dalam ini jangan nanti wah ini kok belum masuk kita paksa terus ya amburadul nanti teman teman selanjutnya kita pasang aja apanya oke di apa ganjal dulu selamat menikmati oke oke langsung pasang langsung pasang selamat menikmati ketakang utongnya Oke teman-teman Sudah selesai kita pasang semua Ini mungkin kelanjutannya Bisa lah teman-teman pasang sendiri Dengan seterusnya Bisa kita lihat disini cukup ringan Putarannya sangat lembut Beda dengan sebelumnya Memang agak kasar Tapi ini setelah kita mengganti model bearing Ternyata luar biasa Sangat lembut Teman-teman kalau mau menggantinya Harus pakai yang bearing Jangan model guli-guli lagi Karena kita sudah buktikan Disini sangat lembut perbedaannya Setelah kita ganti Oke teman-teman Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih